Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik kita lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengurutan atau sorting di dalam logika pemrograman Pengurutan merupakan proses mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu Jadi di dalam pengurutan disini kita akan mempelajari tentang proses bagaimana mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu sesuai dengan aturan yang kita sepakati bersama Urutan objek tersebut dapat menaik atau ascending atau menurun atau descending Jadi urutan di dalam proses pengaturan tersebut itu bisa dalam bentuk proses dapat menaik urutan menaik atau ascending atau menurun jadi urutan menurun atau descending untuk larik L kita simulkan larik disini adalah L dengan N buah data dimana ketika kita menggunakan ascending itu cara memfilternya adalah larik pertama kurang dari sama dengan larik kedua larik kedua kurang dari sama dengan larik ketiga dan seterusnya sama dengan kurang dari sama dengan larik ke N tergantung dari jumlah lariknya ini untuk ascending sedangkan descending itu kebalikannya yaitu larik pertama lebih besar dari atau sama dengan larik kedua larik kedua lebih besar dari larik ketiga dan seterusnya sampai dengan larik ke N itu lebih besar dari ya lebih besar dari sama dengan larik ke N ini jadi perbedaannya untuk ascending dan descending itu terletak pada operator pembandingnya kalau ascending itu perbandingannya adalah kurang dari sama dengan sama dengan N sedangkan descending itu lebih besar dari sama dengan larik ke N data yang diurut dapat berupa data bertipe dasar atau tipe rekaman dimana data-data tersebut adalah data yang dapat diurutkan baik secara angka numerik maupun secara kata dalam bentuk alfabet contoh data terurut ini data integer disini ada 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai dengan 400 ini berarti menaik integer terurut menaik sedangkan data real terurut menurun disini ada 56,4 20,007 sama dengan minus 12,119 jadi disini adalah data menurun ya selanjutnya disini ada data string terurut menaik disini ada Andi, Budi, Dewi, Eka, Vera, dan Juri jadi posisi data string itu yang mengikuti alfabet A, B, D, seterusnya sama dengan Z terus ada lagi data mahasiswa urut menaik berdasarkan field name ini kita urutannya by name filternya by name jadi 10, 10, 6, 0, 0, 1 namanya Rudy ini kelasnya A 10, 10, 602 namanya Ray, B nah ini kalau kita urutkan berdasarkan name jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ini contoh dari data mahasiswa yang diurutkan menaik berdasarkan di dalam kolom field name field name ya itu terus selanjutnya pengurutan gelembung atau bubble short terinspirasi oleh gelembung sabun yang berada di atas permukaan air karena berat jenis gelembung sabun lebih ringan dari berat jenis air maka gelembung sabun selalu terapung ke atas permukaan jadi algoritma di dalam pengurutan itu salah satunya adalah bubble short dimana konsep dari bubble short atau pengurutan gelembung itu mempunyai konsep berat jenis gelembung sabun yang lebih ringan dia akan terapung ke atas seperti itu prinsipnya apabila menginginkan lari terurut menaik menaik ya jadi 1, 2, 3, dan seterusnya maka elemen lari yang berharga paling kecil diapungkan nah jadi dinaikkan ke atas artinya diangkat ke atas disini ya atau ke ujung kiri lari melalui proses pertukaran jadi perbandingan dari lari kiri dan kanan jadi kalau semua kita menggunakan konsep terurut menaik berarti data yang lebih kecil urutan yang lebih kecil itu akan diapungkan terus akan dipindah ke sebelah kiri lari kiri disini proses pengapungan ini dilakukan sebanyak N minus 1 N ini jumlah larinya N1 langkah atau pas dengan N adalah ukuran larik ukuran lariknya adalah N kita simbolkan dengan simbol N besar pada akhir setiap langkah ke I disini ya larik 1 sampai dengan N akan terdiri atas 2 bagian yaitu bagian yang sudah terurut L dalam kurung 1 sampai dengan I besar dan bagian yang belum terurut yaitu L dalam kurung I besar plus 1 sampai dengan ke N gambarnya berikut jadi posisi larik itu terbagi menjadi 2 yaitu yang sudah terurut dan yang belum terurut sudah terurut dia akan masuk ke dalam bagian kiri yang belum terurut itu bagian ke kanan setelah langkah terakhir diperoleh larik L dalam kurung 1 sampai dengan N yang terurut menaik ini kalau konsep terurut menaik jadi kembali lagi konsep bubble short tadi jadi ketika dibandingkan datanya lariknya ketika dia lebih kecil maka dia akan diapungkan terus dipindah ke sebelah larik sebelah giri seperti itu kira-kira nah disini untuk mendapatkan larik yang terurut menaik disini algoritma pengurutan gelembung dapat ditulis secara global sebagai berikut untuk setiap pas atau langkah ke I besar sama dengan 1 2 dan seterusnya sama dengan N men 1 lakukan mulai dari elemen K K besar disini sama dengan N N men 1 dan seterusnya sama dengan I plus 1 disini lakukan yang pertama bandingkan lari K dengan lari K min 1 bandingkan terus yang kedua pertukarkan LK dengan lari K min 1 jika lari K lebih kecil dari lari ke 1 tukar jika posisi lari K lari K itu lari aktif dengan lari K min 1 jadi posisi aktif dikurangi 1 sebelumnya berarti kalau memang dibandingkan lari aktif itu lebih kecil daripada lari yang di sebelah kirinya ini untuk yang menaik itu dia akan ditukar begitu nah algoritma bubble short langkah-langkahnya seperti ini pas yang pertama mulai dari elemen K sama dengan N koma N min 1 sampai dengan 2 bandingkan lari K lari aktif dengan lari K min 1 jika lari K kurang dari lari K min 1 pertukarkan lari K dengan lari ke K min 1 ini yang tadi disampaikan pada akhir langkah pertama elemen L 1 berisi harga minimum pertama karena perbandingannya dari kiri ke kanan ini proses menaik jadi dibandingkan terus langkah yang kedua mulai dari elemen K K yang aktif sama dengan N koma N min 1 sama dengan 3 bandingkan lari K dengan lari K min 1 jika lari K kurang dari lari K min 1 pertukarkan sama seperti langkah yang pertama pada akhir langkah kedua elemen lari 2 berisi harga minimum kedua karena minimum yang pertama itu adalah L dalam lari pertama dan lari 1 sampai dengan 2 sudah terurut 1 dan 2 sudah terurut sedangkan lari 3 sampai dengan N belum terurut jadi kita sudah mempunyai dua komponen komponen yang sudah terurut dan komponen yang belum terurut komponen yang sudah terurut dengan konsep penai itu adalah lari yang sebelah kiri lari yang sebelah kanan ini kalau di langkah yang kedua berarti posisinya adalah posisi data yang lari yang belum terurut langkah yang ketiga ini kita looping saja mulai dari elemen k sama dengan N N min 1 sama dengan 4 bandingkan lari k dengan lari k min 1 jika lari k kurang dari lari k min 1 bertukankan lari k dengan lari k min 1 ini sama ya pada akhir langkah ketiga kita sudah mempunyai 3 lari dengan harga minimum yaitu lari pertama lari kedua dan lari ketiga terurut karena prosesnya sudah kita filter sampai dengan langkah yang ketiga sedangkan lari 4 sampai dengan ke n tergantung jumlah larinya belum terurut jadi langkah ketiga kita sudah mempunyai 3 lari yang sudah terurut dengan harga minimum nilai minimum nah terus langkah n min 1 ini mungkin yang terakhir ya mulai dari elemen k sama dengan n bandingkan lari k dengan lari k min 1 jadi summa ada larinya adalah 10 berarti bandingkan lari k 9 karena k min 1 ya lari k 10 dengan lari k min 1 10 dibandingkan dengan 9 jika 10 itu kurang dari 9 maka ditukar jika tidak berarti tetap pada akhir langkah n min 1 elemen lari n min 1 berisi nilai minimum ke n min 1 dan lari L 1 sampai dengan n min 1 terurut menaik elemen yang terisi adalah lari ke n lari yang terakhir tidak perlu diurut karena hanya satu satunya kenapa tidak harus diurut karena dia otomatis akan terurut sesuai dengan algoritma dari bubble shop tersebut nah disini terdapat lari L ini kita buat contoh dengan n sama dengan 6 berarti ada 6 6 apa namanya 6 buah elemen dibawah ini yang belum terurut lari ini akan diurut menaik jadi ada 6 elemen 1 2 3 4 5 6 1 itu nilainya 25 2 itu nilainya 27 3 itu nilainya adalah 10 elemen keempat nilainya 8 elemen kelima nilainya adalah 76 elemen yang ke enam adalah nilainya adalah 21 1 langkah yang pertama pas yang pertama disini k sama dengan n n nya adalah 6 elemen nya adalah 6 berarti posisi 6 disini kita bandingkan 6 elemen 6 dengan elemen k 1 berarti 5 21 apakah kurang dari 76 maka dia akan dilukir akan dipindah digeser jadi untuk k sama dengan 6 itu adalah 21 dan 76 k sama dengan 5 berarti elemen yang kelima berarti adalah ini berarti 21 ya tadi sudah 21 dibandingkan 21 dibandingkan dengan 4 8 apakah 21 kurang dari 8 tidak karena 21 lebih besar dari 8 maka prosesnya tidak dirubah terus k sama dengan 4 berarti posisi adalah k nya tadi n nya 4 dibandingkan dengan n k min 1 berarti 3 8 apakah 8 kurang dari 10 ya maka dia akan dipindah posisi yang adalah k sama dengan 4 itu adalah 8 10 21 dan 76 k sama dengan 3 berarti posisi perbandingan adalah 3 dikurang k min 1 berarti 3 kurangi 1 berarti 2 posisi tadi 8 disini 8 apakah 8 kurang dari 27 iya maka dia akan dipindah seperti ini terus k sama dengan 2 perbandingan 2 elemen yang kedua berarti 8 dibandingkan dengan 25 apakah 8 kurang dari 25 iya maka dia akan di rolling maka untuk langkah yang pertama disini 8 25 27 15 21 dan 76 hasil langkah akhir dari yang pertama itu adalah 8 25 27 10 21 76 terus kita masuk ke dalam langkah yang kedua pas yang kedua berdasarkan hasil akhir langkah yang pertama k sama dengan n n elemen 6 berarti posisi yang ke 6 21 dengan 76 masih k sama dengan 5 10 dengan 21 masih terus k sama dengan 4 apakah 10 disini 10 kurang dari 27 maka dia akan di rolling berarti k 4 itu adalah 10 27 21 dan 76 k sama dengan 3 berarti disini sudah 10 tadi ya 10 dibandingkan dengan 25 apakah 10 kurang dari 25 ya maka akan di rolling ke sini ini untuk pas yang kedua hasil akhir dari langkah yang kedua itu adalah 8 10 25 27 21 dan 76 ingat dengan rumus bubble short tadi jadi kita sudah mempunyai 2 larik dengan nilai minimum ini sudah terurut dan ini posisi belum terurut langkah yang ketiga berdasarkan hasil akhir langkah yang kedua k sama dengan 6 k sama dengan n sama dengan 6 kita bandingkan 76 76 dengan 21 masih tetap k sama dengan 5 21 apakah 21 kurang dari 27 iya maka akan dipindah berarti 21 baru 27 terus k sama dengan 4 posisi elemen yang keempat itu adalah 21 apakah 21 kurang dari 25 iya maka akan digeser ke sebelah kiri hasil langkah yang ketiga disini itu adalah 8 10 21 25 27 dan 26 langkah yang keempat berdasarkan hasil akhir langkah yang ketiga kita mempunyai 3 larik yang sudah terurut dan 3 larik di sebelah kanan yang belum terurut asumsinya dengan sistem bubble short seperti itu walaupun secara hasil sudah terurut kita seleksi lagi k sama dengan n sama dengan 6 27 76 dibandingkan dengan 27 apakah 76 kurang dari 27 tidak masih k sama dengan 5 berarti 27 dibandingkan dengan 25 apakah 27 kurang dari 25 tidak maka masih tetap hasil akhir langkah keempat yaitu 8 10 21 25 27 76 sebenarnya untuk langkah yang keempat disini sudah sama nilainya hasilnya dengan langkah yang ketiga tetapi dengan sistem algoritma bubble short disini kita mempunyai 4 lari 4 elemen yang sudah terurut dan 2 elemen yang belum terurut kita lanjut ke langkah yang kelima berdasarkan hasil akhir dari langkah keempat k sama dengan n sama dengan 6 76 dibandingkan dengan 27 apakah 76 kurang dari 27 tidak berarti posisi masih hasil akhir langkah kelima itu seperti ini 8 10 21 25 27 dan 76 selesai lari L sudah terurut menaik pertanyaannya yang 76 apakah yang lari ke 6 apakah harus dibandingkan tidak karena sudah melewati k min 1 seperti itu nah untuk penulisan sudo code di dalam bubble short di sini dengan pengurutan ascending di sini kita membuat sebuah prosedur prosedur urut gelombang 1 input output L sama dengan larik input N sama dengan integer kamus di sini kita deklarasikan I sama dengan integer variable I itu integer variable K juga integer dan variable temporaris adalah integer algoritmanya di sini kita looping for I kurang dari minus 1 sampai dengan N minus 1 baru kita melakukan looping di dalam looping di sini kita ada looping lagi for K K kurang dari minus N don't do I plus 1 do berarti kita loopingkan kita ada 2 looping ada 2 pengulangan pengulangan I dan pengulangan K terus di dalam pengulangan K di sini ada kondisi if LK larik K kurang dari larik K minus 1 jika larik K larik aktif itu kurang dari larik K minus 1 maka ditukar pertukaran larik K dengan larik K minus 1 terus temporary larik K terus di sini larik K kurang dari larik K 1 larik K kurang dari temporary and if jadi ini untuk sudok menaik itu perbandingannya adalah kurang dari jadi larik K dibandingkan dengan larik K minus 1 dibandingkan seterusnya sampai dengan and if kondisinya sampai dengan and for dan and for jadi tadi walaupun sebenarnya di langkah yang ketiga contoh yang tadi langkah yang ketiga itu sudah terurut secara benar tetapi karena algoritma bubble short itu harus menyelesaikan dengan K minus 1 berarti harus dilupingkan seterusnya sampai dengan K minus 1 ini untuk pengurutan ascending sedangkan descending sistemnya sama di sini deklarasi variabelnya ik dan temporari perbandingannya adalah di sini untuk loopingnya masih sama karena sesuai dengan K minus 1 larik K minus 1 kondisi yang berbeda di sini adalah menggunakan if yaitu larik K lebih besar dari larik K minus 1 karena descending jadi nanti yang disebelah larik sebelah kiri itu adalah nilai yang paling besar sedangkan yang sebelah kanan itu adalah nilai ketika sudah terurut itu adalah nilai yang paling kecil seperti itu gambarannya kira-kira seperti itu baik itu untuk materi logika pemrograman untuk pengurutan bubble short selanjutnya ada tugas di sini ya buatlah sebuah kasus algoritma bubble short dengan syarat sebagai berikut bilangan minimnya 10 angka kalau tadi ada 6 6 elemen kita Anda membuat 10 elemen angka ya bilangan terdiri dari 2 jenis yaitu positif dan negatif jadi di dalam 10 bilangan tadi 10 elemen tersebut nilainya ada yang positif dan ada yang negatif dan nanti dibandingkan urutkan dengan metode bubble short boleh ascending boleh descending Anda tinggal pilih terserah buat algoritmanya dengan menggunakan sudoku tadi ya langkahnya pas 1 sampai dengan pas 9 berarti ya karena ada 10 elemen Anda membuat langkahnya sampai dengan langkah ke 9 baik itu ascending maupun descending tugas dikumpulkan maksimal tanggal 13 April 2022 ke Google Classroom yang nanti akan saya buatkan oke mungkin itu penjelasan saya untuk pengurutan bubble short semoga Anda paham dan bermanfaat materi ini jika ada pertanyaan silahkan kita diskusikan itu aja mungkin dari saya terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih